Suatu pagi, waktu saya sedang asik jogging sambil membawa ayam jago kesayangan saya, ada sebuah kejadian yang aneh. Kayaknya saya bawa ayam juga udah aneh. Yang tentunya tidak pernah saya lihat di rumah Lek Bagong sebelumnya. Entah ada apa gerangan beliau terlihat murung, karena tidur di kandang kambing miliknya yang berada tepat di depan rumah. Saya pun dengan penuh keraguan memberanikan diri untuk bertanya. Sehat, Lek? Lek Bagong pun langsung menangis tersendu-sendu, seakan meluapkan rasa perih di dadanya. Akhirnya, saya baru mengetahui, karena sudah dua hari ini Lek Bagong dihukum istrinya untuk tidur di kandang kambing depan rumah. Itu karena Lek Bagong ketahuan ngambil uang belanja angkeringan hanya untuk nyawer tong setan di pasar malam, tempoh hari. Lek, pilihannya buat nyawer itu banyak. Ada penari tiang, ada biduan, Kenapa harus milik tong setan, Lek? Kenapa? Rasa wagu yang dibumbui penasaran ini membuat saya bertanya-tanya, emang berapa banyak uang yang buat nyawer tong setan tempoh hari? Lek Bagong pun menjawab, dua setengah miliar. Semalam. Hmm, matamu, Lek. Ya, mendengar itu saya cuma beristifar, dan berpikir jika apakah tidak lebih baik kalau beliau saya pukuli saja. Namun saya urungkan niat saya, karena tiba-tiba saya teringat dengan sebuah film yang lumayan masih fresh, dan belum lama saya tonton. Karena diperankan oleh artis Jepang kesukaan saya, Murayama dan juga Matsumoto Marika yang makin kesini makin, makin berle juga kayaknya. Wih, hehehe, gak gitu dong, gak gitu dong. Sebuah film yang diadaptasi dari novel pendek yang berjudul Yoru Toritachiganaku, karya Yasushi Sato. Dan tentu saja diperankan sangat apik oleh Yuki Yamada alias yang kalian kenal Murayama. Kurang lebih, begini ceritanya. Namanya Shinichi. Shinichi adalah seorang penulis novel yang struggle untuk lebih besarnya. Namun sampai hari ini, ia belum juga menyelesaikan idealisme di kepalanya, ke dalam sebuah tulisan yang laku dijual. Untuk itu, demi menghidupi kehidupannya yang miskin dan tak cukup layak di sebuah rumah gubu, Shinichi harus mengambil kerja part-time, sebagai tukang fotokopi di kantor. Kerja yang menjadi tukang fotokopi pun tak bisa menyelesaikan masalah perutnya. Karena ia dibayar hanya jika melakukan pekerjaannya. Shinichi pun berinisiatif menggunakan keahlian yang lain, yaitu menjadi tukang lightning konser dan setelah itu, kembali menjadi tukang pel di sana. Untungnya bosnya baik, dan sering memberi bonus lembur untuk Shinichi. Begitulah kerja serabutan yang biasa ia lakukan, untuk sekedar mengisi perut kosong, demi mencapai mimpinya menjadi penulis terkenal. Hidup yang berat, apalagi Shinichi harus menghidupi istrinya di rumah. Namanya Naomi. Istrinya bekerja sebagai kasir Indomart. Dengan pendapatan Shinichi sekarang, tentu saja faktor ekonomi menjadi problem pelik yang tumbuh bersama di dalam rumah tangganya. Jangankan beli baju baru. Beli kangkung dua ikat aja, mereka harus ribut dulu. Itulah mengapa Gordon rumah juga ikut andil dalam keriputan mereka. Karena Gordon itu adalah pemberian dari bos Echi. Dan Shinichi menduga, bahwa Echi mendapat hadiah itu, karena sudah kuda-kudaan sama bosnya sebelumnya. Karena kejadian itu, hubungan mereka mulai merenggan. Shinichi memutuskan mulai hari ini, ia akan tinggal di bekas gudang yang ada di depan rumahnya. Minimal, ia bisa fokus menulis tanpa terganggu rasa cemburu yang merasuki raganya. Namun keesokan paginya, Shinichi terbangun di kudang depan rumahnya. Dengan suguhan paling indah dalam hidupnya. Istrinya semalaman tak pulang, dan pulang pagi diantar oleh bosnya. Makan malam pun terasa sangat kaku. Mangkok di tangan dan bari api seakan ada di atas kepala Shinichi malam itu. Istrinya beralasan, jika ia diajak bosnya untuk mengurus usahanya di kantor pusat. Namun Shinichi hanya diam, seakan ia tak punya opsi lain. Di satu sisi, ia cemburu. Di sisi lain, istrinya bekerja untuk memenuhi kehidupan hidup mereka. Namun tiba-tiba, sebuah pertanyaan cemburu Shinichi membawa istrinya menanyakan, jika kau cemburu, kau harus memilih. Apakah aku harus menjadi ibu rumah tangga saja, atau kita bercerai? Mendengar itu, Shinichi langsung naik darah. Ia pun segera meninggalkan ruang makan dengan hinaan yang sangat menyakitkan dalam hidupnya. Sejenak, Shinichi pun berusaha menenangkan pikirannya. Dengan sedikit tegukan marimas rasa jambu, bersama rekan-rekan penulis novel lain. Namun, bukannya ketenangan pikiran yang dia dapatkan, justru hinaan yang dia dapatkan, karena Shinichi hanya penulis idealis, yang hidup miskin, karena bukunya gak laku di pasaran. Namun, alih-alih menenangkan ketegangan, rekan penulis lainnya justru tak sadar sedang menyinggung hubungan Shinichi dengan istrinya, yang tentu saja sedang merenggang. dan alah hasil Shinichi pun... Hingga di sebuah pagi, Shinichi terbangun. Namun amarahnya tak sedingin pagi itu. Dengan sempoyongan karena pengaruh marimas semalam, ia langsung menuju tempat istrinya bekerja. Dan alangkah kagetnya Shinichi, saat melihat istrinya bermestraan dengan bosnya, yang sedang mengajak istri Shinichi, untuk menginap di hotel. Dengan penuh amarah, hantaman demi hantaman tak bisa lagi terhindarkan. Bahkan Shinichi tak lagi peduli siapapun yang mengalanginya. Seakan matanya sudah terbakar api cemburu. Hingga akhirnya, dengan insiden yang telah membuat seluruh supermarket heboh, istrinya pun dipecat dari pekerjaannya. Kini istrinya tak lagi punya kerjaan, untuk menghidupi kebutuhan mereka. Tak ada lagi kata yang bisa terucap. Hanya sebuah tangis Shinichi di depan rel kereta. Dia seakan menyesali semua perbuatannya, yang akhirnya membawa hubungan mereka usai sampai di sini. Kini, malam Shinichi sudah menjadi malam yang berbeda. Marah, sedih, menyesal, lega, semua menjadi satu dalam kehancuran hidupnya. Di depan sebuah surat cerai yang diberikan istrinya padanya. Dia hanya sendiri, meratapi semua kisah yang telah pergi. Hari-hari terus berlalu dengan begitu berat. Hanya sendiri ditemani semua kenangan yang takkan bisa kembali. Hidupnya menjadi makin depresi. Karena bahkan tak ada lagi ide untuk menulis cerita yang layak untuk dinikmati. Karena tak lagi memiliki penghasilan, Shinichi memutuskan untuk penyewakan rumahnya. Ia rela hidup di kotakan kecil bekas gudang yang dulu biasa ia tempati saat ribut dengan istrinya. Seorang jendela cantik dan kaya raya yang memiliki seorang putra akhirnya datang untuk menyiwa rumah Shinichi sementara waktu. Namanya Yuka. Semenjak perceraiannya dengan suaminya, ia memilih membesarkan anaknya sendiri. Setelah selesai memasukkan semua barangnya, mereka sedikit mengobrol agar Yuka nyaman ada di sana. Shinichi berharap mereka betah. Ia hanya minta izin untuk ikut menggunakan kulkas dan kamar mandi kalau pengen boker. Tentu saja Yuka mempersilahkannya dengan senang hati. Tak butuh waktu lama untuk Shinichi bisa bergaul dengan anak janda itu. Namanya Akira. Setelah selesai semua urusan kontrakan, Shinichi tak sengaja memandangi Yuka yang baru memasang gorden dari balik jendela kamarnya. Seakan hal itu membawanya ke sebuah ingatan pada mantan istrinya yang lalu. Semua memori itu Shinichi ungkapkan pada tulisannya yang baru. Tapi tak semudah itu menggores luka yang telah lama ia pendam dalam dirinya. Hingga malam itu, idenya buntu. Ya, mungkin sedikit butuh seger-seger marimas rasa markisa. Ia pun bergegas masuk rumah kontrakan untuk mengambil minum. Tapi tanpa disadari, Yuka baru saja selesai mandi. Dan kaget karena tak biasa ada pria asing masuk tengah malam. Shinichi pun menawari marimasnya. Hingga akhirnya mereka saling bertukar cerita. Malam yang begitu canggung. Harus dimulai dengan cerita novel yang Shinichi buat tentang pengalaman cemburunya pada mantan istrinya. Tanpa sadar, Yuka pun menceritakan perceraiannya yang masih dalam proses pengadilan. Karena Shinichi sadar bahwa obrolan canggung ini tak seharusnya ada, mau bagaimanapun, ia harus menghormati pengguna kontrakannya. Jadi Shinichi memilih untuk mengakhiri obrolan itu. Ya, antisipasi aja siapa tahu. Ya, siapa tahu ada takut ada setan tengah malam. Kan tidak bagus. Hari demi hari, Shinichi makin dekat saja dengan Akira. Tiap pulang dari kerjaannya, Shinichi selalu menemani Akira bermain di alaman rumahnya. Bahkan tetangganya sampai mengira jika Akira adalah anaknya Shinichi. Bahkan tak hanya itu. Tiap pulang kerja, Shinichi kepikiran Akira. Karena Akira memang terlihat kehilangan sekali sosok ayah dalam hidupnya. Shinichi pun mengajak Akira untuk makan burger bareng. Namun dia bilang, Akira harus berjanji gak bilang kalau makan di rumah. Maklum, Yuka adalah seorang ibu yang sangat memperhatikan anaknya. Bahkan ia tak mau Akira jajat sembarangan di luar. Jadi, Ia selalu membuatkannya makanan rumahan. Terbukti saat malam hari, Shinichi lagi sibuk nulis novelnya. Tiba-tiba, Yuka mendatanginya. Ternyata, Ia membuahkan makanan untuk Shinichi. Tapi di balik kebaikan itu, sebenarnya Yuka sudah tahu dari anaknya. Jika Shinichi memilikannya burger sepulang sekolah tadi. Oleh sebab itu, Yuka mengembalikan uang Shinichi dan mengingatkannya untuk tidak memilikannya makan siang lagi. Akira-kira terbiasa makan di rumah. Pertemuan malam itu, Membawa Shinichi lagi dan lagi ke dalam nostalgia. Ketika ia mendapat perhatian yang lebih dari seorang wanita. Begitupun tatapan Yuka malam itu, Seakan menggambarkan banyak perasaannya pada Shinichi. Sesuatu yang berbeda. Yang membawa Shinichi, Seakan hanya memikirkannya saja, Sudah membuatnya terasa luar biasa. Namun terkadang, Yuka bisa menjadi pribadi yang lain. Seperti di sebuah malam yang larut. Saat Shinichi sibuk menulis, Tak sengaja, Ia melihat Yuka pulang di antar sopir taksi. Dan bercumbu saat mengantarnya pulang dalam keadaan setengah teler. Hal itu seakan mengingatkan Shinichi ke masa lalunya yang buruk. Di satu sisi, Yuka adalah ibu yang baik. Namun di sisi lain, Yuka adalah wanita kesepian Yang membutuhkan sosok laki-laki dalam hidupnya. Namun Akira seakan adalah jawaban kekundahan Shinichi. Akira merasa makin dekat dengan Shinichi. Bahkan saat mau liburan ke pantai, Akira mengajak Shinichi untuk ikut bersama mereka. Walau Shinichi belum tidur semalaman, Ia pun tetap ikut mereka liburan ke pantai. Ya, walaupun di mobil, Shinichi tetap masih ngantuk. Bahkan saat di pantai, Shinichi bisa tidur di tengah teriknya matahari. Lagi-lagi, Akira membangunkannya dan mengajaknya bermain bersama. Shinichi dengan sangat sabar menuruti keinginan Akira. Dan mereka pun bermain dengan bahagia di pantai. Sebuah pemandangan akan kerinduan keutuhan rumah yang selama ini tak pernah Yuka dapatkan. Kebahagiaan mereka hari ini sungguh terasa disenyum Yuka, yang tiada hentinya dia tersenyum hari itu. Yuka berterima kasih karena ia sudah sayang pada Akira. Karena Yuka merasa Akira bukan anak yang muda untuk dekat dengan seseorang. Namun Shinichi bisa melakukannya. Bahkan sesampainya di rumah, Shinichi yang membawa Akira untuk tidur. Yuka menawarkan untuk mandi di rumah saja. Namun Akira beralasan ingin minum dulu untuk menghilangkan kantuknya. Entah apa yang ada di pikirannya malam itu. Namun Shinichi langsung menulisnya ke sebuah cerita di dalam novelnya. Seakan ini adalah rasa yang belum pernah ia temui sebelumnya. Tapi lagi dan lagi, di setiap Shinichi bergulat dengan naskah novelnya, ia selalu melihat Yuka keluar di tengah malam. Di tengah sepinya malam, Yuka sengaja menunggu anaknya tidur. Untuk sekedar keluar mengisi kesepian yang tak pernah usai bersama pria-pria berbeda yang ditemuinya. Tetapi, makin Shinichi memikirkan Yuka dalam hatinya, ia makin teringat pada Akira. Tiap pulang kantor, Shinichi menyempatkan diri menemannya Akira di sekolahnya. Setelah itu, Shinichi menonton baseball kesukaannya sambil memikirkan sebenarnya apa yang ia inginkan. Semakin Shinichi mendekat, semakin banyak keraguan yang menghantui di kepalanya. Di sisi lain, makin hari, mereka terlihat makin dekat. Bahkan Akira menengok ruangan Shinichi. Hal itu justru membuat Shinichi berpikir. Hingga sebuah malam, Shinichi tak kuat lagi menahan pikirannya. Ia meluapkan semua dan merusak barang yang ada di kamarnya. Namun tanpa sadar, Akira melihat sisi emosi Shinichi yang tidak terkendali itu. Shinichi pun bergegas datangnya Akira di malam yang larut itu. Shinichi ingin meminta maaf atas apa yang Akira lihat. Namun ternyata, Akira duduk termenung sendirian, menunggu ibunya yang belum pulang. Shinichi pun beralasan jika ingin meminta obat gatal karena tangannya tersangat ubur-ubur saat di pantai tempoh hari. Namun Akira malah menanyakan hal lain. Ia bertanya, kenapa Shinichi tak pernah mau makan bersama dengannya di rumah? Apakah Shinichi suka dengan ibu? Mendengar itu, Shinichi hanya terdiam. Seakan hal itu membuka lagi dilemanya. Di satu sisi, ia sayang Akira. Namun di sisi lain, Shinichi takut. Dia takut untuk membuka hatinya untuk wanita yang sering membuatnya tergoreh sakit yang diselingkuhi seperti dulu lagi. Tapi saat Shinichi hendak pulang, tak sengaja Shinichi memergoki Yuka. Yang baru saja pulang saat hampir pagi menjelang. Shinichi yang tak tahan pun menanyakan, apakah Yuka habis pergi dengan pria lain lagi? Di saat Shinichi menemani Akira sampai tertidur pulas. Sebuah pertanyaan yang tak bisa Yuka jawab dan langsung pergi masuk meninggalkannya. Namun ketika Shinichi baru saja masuk ke dalam ruangannya, tiba-tiba Yuka membuka pintu Shinichi begitu saja. Yuka pun mengajak Shinichi untuk sekedar menikmati marimas rasa baru bersama-sama. Tujuan Yuka datang tak lain dan tak bukan karena ingin meminta maaf atas kejadian tadi. Seharusnya ia tak sering meninggalkan Akira sendirian di rumah. Namun perceraian seakan membawanya ke dalam kesepian yang mendalam. Yuka pun sebenarnya sadar jika Akira akhir-akhir ini terlihat sayang banget sama Shinichi. Dan dengan sengaja, ia berusaha menjengatkan Yuka pada Shinichi untuk membuka hatinya lagi. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik untuk Akira. Namun tiba-tiba saat Shinichi menggaruk lengannya, ia melihat gatal itu seperti sengatan ubur-ubur. Perlahan Yuka mulai mendekat dan bertanya lebih dalam tentang apa yang Shinichi tulis. Ia menjawab jika itu adalah tentang kekasih yang direbut oleh bosnya. Sebuah cerita tentang apa yang Shinichi alami. Ia sengaja menulisnya, karena Shinichi berharap malam ini juga ia segera mengakhiri tulisannya. Mendengar hal itu, Yuka pun bertanya, bagaimana nasib tokoh utama di akhir ceritanya. Dengan perlahan Shinichi menjawab, bahwa ia akan mencium dan menjelati istri bosnya sampai puas. Tiba-tiba Yuka mendekat dan mulai menjelati bekas luka Shinichi. Seakan itu yang akan Yuka lakukan untuk menghapus luka masa lalu Shinichi. Dan malam itu, di tengah gelap yang belum berakhir, setan pun tak mampu lagi membentung kobaran asmara yang tubuh dalam dia. Seakan mereka berdua menjaga hubungan baik satu sama lain. Di sanalah mereka menemukan, bahwa Shinichi dan Yuka sebenarnya saling mencinta. Dan malam itu pun ditutup dengan adu penalti yang sangat seru. Tolong suara peluitnya. Sejak malam yang seru itu, mereka berdua hampir setiap malam mengadakan pertandingan antar RT untuk sekedar adu penalti dan menghabiskan waktu bersama. Siapa sangka, Shinichi yang hidupnya hancur karena ditinggalkan istrinya, kini mendapat cinta yang tulus dari janda cantik kaya raya yang menerimanya apa adanya. Di malam itu pun, Yuka meminta agar Shinichi mau tinggal bersama dengan mereka. Agar akhirnya memiliki sosok ayah saat ia terbangun nanti. Kini pagi yang sendu telah berlalu, digantikan dengan pagi yang penuh senyuman dan harapan. Ditemannya Akira yang sedang bermain leku. Mereka pun berjanji, hari ini akan jalan-jalan dan menonton baseball bersama. Semua terasa indah. Bahkan Akira pura-pura pergi ke rumah tetangga biar Yuka memiliki waktu yang lebih dengan Shinichi. Melihat Akira yang pergi, ya namanya mas-mas yang udah lama enggak, yaaah. Sabar mas, sabar. Nggak gitu cara yang bersosialisasi ya. Tidak semuanya, tidak semua, tidak semua masalah bisa selesai dengan burung. Oke? Pelan-pelan. Setelah servis oli di pagi hari, kini saatnya Shinichi menepati janjinya untuk pergi mengajak Akira jalan-jalan. Sebuah lembaran baru yang membawa Shinichi mulai mengerti dan menikmati arti hidup yang sebenarnya. Yuka dan Akira adalah alasan terkuat untuknya sekarang menjalani hidup yang lebih baik. Bahkan perhatian Yuka yang membawa Shinichi untuk mengobati gatalnya ke dokter membuat mereka makin dekat. Kebahagiaan yang tak bisa ditutupi oleh Akira. Ia sangat menikmati hari ini. Hingga Yuka pun terhenti di sebuah papan iklan pendaftaran sekolah baru untuk Akira. Di sisi lain, Shinichi melihat Akira yang murung karena tak ada yang mengajaknya bermain. Jadi, sebagai calon bapak yang baik, ia pun mengajak Akira untuk bermain ala boneka Squid Game. Daruma-san ga korong-da! Yuka begitu bahagia melihat sosok pria yang bisa menemani Akira tumbuh dewasa. Namun di sisi lain, Yuka harus memikirkan masa depan sekolah untuk Akira. Yuka pun mulai berpikir bahwa ia tak mau terlarut dengan ketergantungannya pada Shinichi. Entah apa yang ada di pikiran Yuka kalau itu, hanya sebuah pelukan yang seakan menunjukkan bahwa ia sangat menyayangi Akira. Namun di sisi lain juga, apakah Shinichi pantas bersamanya? Tapi Shinichi lagi-lagi menunjukkan jika dirinya adalah pria yang pantas dan satu-satunya yang bisa membuat Akira lulu. Bahkan saking bahagianya, Akira tetap main Squid Game bersama-sama Shinichi dan Yuka. Walaupun di belakangnya, ada maling ayam yang lagi dikebuki polisi. Mereka terlihat begitu bahagia hari itu. Walau ada sebuah jurang pemisah antara Shinichi dan Yuka. Namun mereka akan melakukannya demi kebahagiaan Akira. Sore itu, Shinichi dan Yuka menempatkan janji mereka untuk mengajak Akira ke restoran pizza. Saat Akira sedang ke kamar mandi, mereka berdua mulai mengobrol hal yang lebih dalam. Yuka Akira bercerita, jika sebenarnya, ia takut dengan hubungan ini. Rasa trauma yang masih tersisa belum sepenuhnya mampu terobati. Semua kecangkungan ini belum bisa Yuka tanggung dengan mudah. Namun Shinichi berkata, jika kini, ia tak akan pernah lagi seperti sebelumnya. Shinichi akan lebih semangat membuat karya terbaiknya dan berjanji untuk menjadi penulis terkenal dan Sultan terkaya di Jepang. Semua itu demi membahagiakan Akira dan Yuka. Ia tak masalah jika Yuka belum mau menikah. Mereka bisa tinggal bersama. Dan hal itu sudah bisa membuat Shinichi cukup bahagia. Kita tidak akan pernah tahu masa depan akan bagaimana. Namun aku berjanji untuk jadi kaya raya demi orang yang aku cintai. Yuka dan Akira adalah alasan kenapa aku akan sukses. Cerita hari ini sungguh membuat Shinichi bangkit dari keterpurukannya. Akira adalah alasan mereka berdua bersatu untuk sebuah kebahagiaan. Dan pesta kembang api malam ini seakan menjadi harapan yang baru bagi masa depan yang lebih baik dari sebelumnya. Hingga malam pun tiba mereka baru saja sampai ke rumah. Namun kini Shinichi sudah mulai menjadi pria yang terbaiknya. terbuka. Bahkan ia menenalkan Yuka dan Akira pada tetangganya. Shinichi meminta izin untuk menyelesaikan semua tulisannya maham ini karena begitu banyak kebahagiaan yang ingin ia tulis. Shinichi sadar tak mudah baginya merajut sesuatu yang rumit. Karena semua kecanggungan ini bukan hal yang mudah. Bagaimana tidak masih ingat saat Shinichi bekerja dia menjadi tukang pel di awal-awal cerita? Iya. Bos perusahaan promotor konser terkaya di Jepang itu adalah awal semua kegaduhan ini dimulai. Karena semua ini dimulai dari curhat Shinichi pada bosnya. Dari sanalah bosnya mulai mendapat cerita tentang istri Shinichi. disanalah disanalah ia mulai mengenali istri bosnya itu. Dan dia adalah Juka itu sendiri. Mereka mulai saling bercerita banyak hal. Walaupun Shinichi tak pernah tahu jika hubungan bosnya dan istrinya sudah mulai meregang. Hingga akhirnya bosnya dan istrinya dipertemukan dalam sebuah pertemuan. Iya. Ini adalah pertemuan kesepakatan perceraian Yuka dan suaminya. Karena bos Shinichi sudah memilih wanita lain dalam hidupnya. Yang tak lain dan tak bukan itu adalah istri Shinichi. Itulah alasan mengapa hubungan Shinichi dan Yuka menjadi sebuah kecanggungan pada awalnya. Namun akhirnya Yuka adalah alasan Shinichi untuk hidup lebih baik dan mengakhiri cerita masa lalunya. Lalu apakah ini sebuah balas dendam Shinichi karena istrinya telah direbut oleh bos kaya raya itu? Ataukah ini adalah sebuah alasan dari hatinya untuk mencintai seorang wanita? Semua adalah tentang bagaimana Shinichi memilih keputusan hidupnya. Ia memilih Yuka bukan semata-mata karena Yuka. Namun Akira adalah sebab dari semua kebahagiaan yang tumbuh dalam hidup Shinichi. Apapun yang Shinichi lakukan alasannya hanya satu. Ia ingin mengakhiri masa lalunya yang buruk dan membuka kehidupan yang lebih baik. Yuka dan Akira adalah alasan mengapa ia mampu bergerak ke arah yang lebih baik. Mereka adalah alasan Shinichi untuk berjanji menjadi orang paling kaya di Jepang agar masa lalunya tahu bahwa kini Shinichi lebih baik tanpa mereka semua dan maju bersama hal yang lebih berharga untuk hidupnya yaitu Yuka dan Akira. Dari film ini kita belajar bahwa tak selamanya kita akan terhimpit dalam kesesakan dalam hidup. Ada saat dimana kita tidak pernah tahu di saat terbawah hidup kita selalu ada hal yang membuat kita lebih buruk lagi. Dimana semua yang terjadi hanya karena kita tidak bertemu orang yang tepat di saat yang tidak tepat juga. Semua tentang frekuensi yang sama. Titik yang sama dalam melihat hitam dan putih dunia. Adakalnya Tuhan membalikkan semua keadaannya saat kita berusaha. Tak perlu peduli dengan semua himpita dan hinaan yang terjadi. Kita adalah kita yang terakhir untuk memperjuangkan mimpi. Hingga suatu pagi Tuhan akan memberikan waktu yang paling tepat untuk kita bersama orang yang terbaik untuk kehidupan kita. Karena usaha yang besar akan membawa kita bertemu dengan orang dengan mimpi yang besar juga. jadi jangan pernah berhenti untuk menjadi baik. Karena hidup kita adalah alasan kita untuk selalu menjadi lebih baik. Terima kasih sudah mendukung sebatin sampai hari ini. Terima kasih juga untuk setiap super thanks yang mengalir di channel kami. Terima kasih sudah selalu menonton apa yang kami hidangkan setiap hari. Dan semoga semua dukungan selalu membawa kami menjadi tempat yang lebih baik untuk selalu disinggahi. sekedar meletakkan masalahnya di dalam seakhir kopi sambil sebatin aja dulu. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati